Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai TWK Tes mawasan kebangsaan Dimana tes ini yang mengakibatkan 75 pegawai KPK Ini dinonaktifkan oleh ketua KPK Filih Bahuri Namun teman-teman sepekan berlalu Setelah Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Tidak lulus TWK Tidak serta merta Memperhentikan 75 pegawai KPK Dan Presiden Jokowi minta supaya Untuk ditata kembali Dengan harapan bahwa 75 pegawai KPK itu Bisa masuk kembali ke KPK Dan tentunya yang diharapkan Statusnya adalah ASN Sepekan sudah berlalu teman-teman Tetapi pihak Filih Bahuri Belum juga mencabut terkait Surat keputusannya yang Memperhentikan 75 pegawai KPK Dan ini menjadi sorotan publik teman-teman Karena pihak Novel Baswedan dan 75 pegawai KPK lainnya itu Ternyata tidak tinggal diam Mereka melaporkan kasus ini ke dewas KPK Tidak hanya dewas KPK teman-teman Ternyata Pak Novel Baswedan juga melaporkan kasus ini kepada Ombudsman RI Karena Ombudsman RI itu tugasnya memang Menerima laporan terkait Maladministrasi Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik Karena menurut Pak Novel Baswedan bahwa TWK itu sebenarnya tidak ada di dalam Undang-Undang Revisi KPK yang baru Kalau kita baca teman-teman Terkait TWK ini sebenarnya tidak ada di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 Juga Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2020 Serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Rublik Indonesia Nomor 70 garis mereng PUU Strip 17 tahun 2019 Yang dibacakan pada tanggal 4 Mei 2021 Jadi sebenarnya TWK itu tidak ada di dalam Undang-Undang kemudian peraturan pemerintah Juga terkait dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi Karena di Mahkamah Konstitusi itu teman-teman Mengatakan bahwa alih fungsi Status pegawai KPK menjadi ASN Jangan sampai merugikan pegawai KPK Dan TWK ini jelas merugikan Pak Novel Baswedan Bersama 74 orang lainnya Karena dengan TWK inilah Akhirnya Pak Novel Baswedan dan kawan-kawan Tidak lulus seleksi Dan ini dipertanyakan dan digugat oleh Pak Novel Baswedan Nah teman-teman kemarin juga Pak Novel telah melaporkan Kasus ini kepada depas KPK Ombudsman RI Dan kemarin kita juga lihat Pak Novel melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM Nah bagaimana pendapat dari Komnas HAM Terkait laporan dari Pak Novel Baswedan Kita akan baca beritanya teman-teman Dari Kumparan News Usut TWK pegawai KPK Komnas HAM ingatkan Firly Bauri dan kawan-kawan untuk kooperatif Dan ini akan diserusi oleh Komnas HAM teman-teman Komnas HAM langsung bergerak cepat Dengan membentuk tim guna mengusut Tes wawasan kebangsaan atau TWK Usai mendapat laporan dari pegawai KPK Sejumlah pihak pun diwanti-wanti Untuk kooperatif dengan kerja tim Dalam melakukan penyelidikan Termasuk pimpinan KPK Firly Bauri dan kawan-kawan Kita minta supaya semua lembaga Termasuk pimpinan KPK Bekerjasama Terbuka Memberikan info Bekerjasama dengan Komnas HAM Kata Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam Kepada wartawan usai menerima Laporan pegawai KPK Senin 24 Mei 2021 Berarti hari ini teman-teman Komnas HAM menerima laporan dari pegawai KPK Terkait TWK ini TWK merupakan tes yang dilakukan Kepada pegawai KPK Sebagai syarat alih status menjadi ASN KPK mengelar TWK Bekerjasama dengan BKN Yang kemudian menggandeng sejumlah intansi Termasuk BIN, BNPT, hingga TNI AD Komnas HAM berharap Presiden Jokowi Memerintahkan jajarannya Termasuk Menteri terkait Untuk kooperatif dalam proses penyelidikan tim tersebut Kasus ini menjadi tolak ukur Kedepan bangsa ini soal kasus korupsi Apakah akan menjadi negara yang lebih baik Atau menjadi negara yang semakin lama semakin merosot Dari korupsinya Jadi taruhannya itu Makanya kami minta kepada Pak Presiden untuk memberi atensi Pada kasus ini Dan minimal Memerintahkan ke semua pihak Di bawah beliau untuk mau terbuka dan transparan Kepada Komnas HAM Jadi jangan halang-halangin Papar Anam Jadi ini Komnas HAM Minta supaya Presiden Jokowi Memberikan perhatian kepada kasus ini Sebenarnya kemarin Presiden Jokowi Juga sudah menyatakan pendapatnya Terkait 75 pegawai KPK Jadi tidak lulus TWK Bukan berarti harus diperhentikan pegawai KPK itu Dan sesuai dengan Amrat MK Mahkamah Kointusi yang mengatakan Bahwa alih fungsi pegawai KPK ini Jangan sampai merugikan pegawai KPK Dan ternyata teman-teman Tes TWK itu Malah merugikan 75 pegawai Karena dianggap tidak lolos Dan 75 itu Dinonaktifkan oleh Fili Bauri Jelas ini merugikan Karena itu Pak Novel Melakukan Beberapa perlawanan Secara hukum Di antara melapor ke Ombudsman Melapor ke Dewas KPK Melapor ke Komnas HAM Supaya ini diproses Secara hukum tentunya Apakah ada Maladministrasi yang dilakukan oleh Pak Fili Bauri Dengan menaikan Terkait tes TWK itu Dan Menonaktifkan 75 pegawai KPK Makanya ini perlu diproses Menurut ANAM Pianya sudah menerima Sejumlah dokumen Yang menyertai laporan Para pegawai KPK tersebut Para pelapor pun Sudah menjelaskan Garis besar Mengenai TWK Tadi kami Juga dikasih dokumen ini Lumayan lengkap Baik catatan Atas fakta-fakta Dan beberapa instrumen hukum Yang melandasinya Oleh karenanya Kami menerima pengaduan ini Dan kami akan Membentuk sebuah tim Di bawah pemantauan Dan penyelidikan Kata ANAM Jadi kami berharap Baik teman-teman Wadah pegawai KPK Pimpinan KPK Pihak terkait Yang termasuk dalam Prolestiwa itu Dalam kasus ini Untuk bisa Kooperatif Impuhnya Komnas HAM Taufan Damane Juga mengungkapkan Hal yang serupa Ia berharap Para pihak terkait Dapat bekerjasama Dengan Komnas HAM Dalam penyelidikan Laporan ini Juga pada Pimpinan KPK Kami mintakan Sekali lagi Untuk juga Kooperatif Memberikan informasi-informasi Yang dibutuhkan Tim kami Ujar dia Ia pun mempersilahkan Masyarakat Bila mempunyai Bahan untuk Melaporkannya Kepada tim Guna memperkuat Penyelidikan Bisa terbuka Bisa tertutup Tetapi nanti Yang penting Adalah Bahan Atau informasi Itu dalam rangka Memperkuat Memperjelas Kajian Investigasi Komnas HAM Untuk menjawab Apakah memang Ada Kebijakan Bertentangan Tidak jalan Atau Tidak komplai Dengan Hak asesi manusia Kata dia Nah Itu teman-teman Terkait Laporan Dari pegawai KPK Yang tidak lolos Seleksi Test TWK Ini melapor Ke Komnas HAM Dan Komnas HAM Juga bergerak Untuk menyelidiki Kasus ini Apakah ada Mal administrasi Apakah ada Yang salah Dengan Test TWK itu Dan sebagainya Makanya ini Dalam penyelidikan Dari Komnas HAM Mudah-mudahan Komnas HAM bisa Menyelesaikan Kasus ini Nah teman-teman Ternyata ini Ada juga Yang cukup Menarik 75 pegawai KPK Yang tidak lolos Seleksi itu Juga mendapat Dukungan Teman-teman Dari berbagai Kalangan Masyarakat Akademisi Para dosen Ini mendukung Pak Novel Baswedan Jadi perjuangan Pak Novel Baswedan Ternyata tidak sia-sia Jadi didukung Oleh banyak masyarakat Yang menginginkan Pak Novel Baswedan Tetap di KPK Dan bahkan Teman-teman Pegawai KPK Yang lolos Seleksi TWK pun Itu juga mendukung Perjuangan Pak Novel Baswedan Jadi Pak Novel Baswedan Ternyata tidak sendiri Banyak yang mendukung Supaya Pak Novel Baswedan Tetap di KPK Dan tentunya Statusnya Adalah ASN Di KPK Kenapa begitu? Karena Sosok Pak Novel Baswedan Ini adalah sosok Yang cukup Luar biasa Perannya Integritasnya Dalam hal Pemberantasan korupsi Karena yang ditangani Pak Novel ini Adalah kasus-kasus besar Misalnya Bansos ini juga Menjadi garapan Dari Pak Novel Baswedan Harun Masiku Yang lari-lari Sampai sekarang Tidak ketemu Itu sebenarnya Garapan dari Pak Novel Baswedan Dan ternyata Kalau Pak Novel ini Diberhentikan Tentu dia tidak akan Bisa mengejar Harun Masiku Nah Itu teman-teman Di antara Tugas-tugas Yang Menjadi tanggung jawab Pak Novel Baswedan Tetapi Dengan Surat penonaktifan Dari Fili Bauri Ini yang menyebabkan Pak Novel Ini menjadi Tidak punya Kuasa untuk Melakukan itu Karena Dinonaktifkan Oleh Fili Bauri Bahkan Presiden Jokowi Juga sudah Mengatakan Tidak lulus TWK Bukan berarti Harus diperhentikan Dari KPK Dan harusnya Ini segera Tindak lanjuti Pak Fili Bauri Segera mencabut Surat keputusan Penonaktifan Kepada 75 Pegawai KPK Itu yang Diharapkan oleh Banyak kalangan Namun Sampai hari ini Sudah sepakan berlalu Ternyata Surat Terkait penonaktifan Itu belum Dicabut oleh Fili Bauri Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati